Ada salah satu figur yang kemarin itu sudah dicapreskan oleh Partai Nasdem, bakal capres mereka, itu berada di luar negeri dan dia kuar-kuar mengkritik Indonesia, bahkan seolah-olah menyembah-nyembah orang-orang Eropa. Saya tuh kemarin lihat Anies berkunjung ke London, terus ke Eropa, ini saya pikir nih mental budak ini orang. Kita ini sebetulnya lagi perang ekonomi Indonesia nih. Kita lagi dapat tekanan dari Eropa. Ngapain Anies berangkat ke sana? Itu kan mental budak, hanya menyembah. Ini kalau orang jadi pemimpin besok, akan habis ini sumber daya alam, dijual ke sana. Kita butuh pemimpin yang punya karakter seperti Jokowi, punya mental menang, nggak pernah takut sama siapapun. Demi apa? Memajukan negeri ini dan bangsa ini. Kalau Anies belum apa-apa sudah kayak, maaf ya, ya pelacur lah. Kan terlalu apa ya, kalau saya lihat, receh sekali, terlalu ambisi sekali. Kalau saya mau kembali ke hadis Nabi itu, Istanbul sudah meng-warning. Janganlah kamu mengangkat, Bata Nabi, orang yang meminta-minta cari jabatan atau terlalu ambisi. Janganlah kamu angkat jadi pemimpin. Tipe Anies ini apa? Orang yang ditolak oleh Rasul. Kenapa? Minta-minta, terus terlalu ambisi, sampai ke luar negeri, jual diri. Kemarin saya lihat ini orang berbahaya. Kok ngerendah? Sementara kita lihat punya Jokowi ini, yang mungkin baru pertama kita punya Jokowi presiden, yang punya wibawa di luar negeri. Dulu kalau di era SBY, duduk di belakang, di pojok. Cuma hanya jadi, ya seperti patung lah. Sekarang Jokowi meja ke depan. Barak Obama, Amerika, Rusia, Indonesia. Teman sama Anies itu, kenal sama Anies, waktu masih jadi rektor Paramadina. Kenal? Nah, pribadi. Jadi rektor Paramadina. Dulu saya pernah dipetnah oleh si CES, kotak itu, KT saya ngemis, itu semuanya vetnah. KT saya minta bantuan, KT saya ngemis buat anak sekolah. Pada saat itu saya mampu. Yes, kali, Pak. Karena orang sudah kepepet itu. Orang sudah kepepet karena orang apa? Saya ini nggak suka sama Mas Joe. Saya sudah kepepet, nggak bisa secara argumen saya gagal. Biasanya itu orang apa? Menyerang pribadi. Itulah, kalau orang sudah nyerang pribadi itu, berarti apa? Itu sudah gagal pikir, sesat pikir. Jadi kalau saya ini nggak berbicara benar, ngapain? Bisa aja, Anies sama-sama saya disarab. Rizik sama-sama saya, Habib. Saya itu mengkritik Rizik FPI itu bukan baru. Dari semenjak berdiri FPI itu, saya sendiri seorang diri. Saya melihat, Pak. Ini bukan Islamnya Nabi Muhammad. Tahun 2001 itu ya? Iya. Ini bukan Islamnya Nabi Muhammad. Dengan cara menakut-nakutin, teriak-teriak, takbir di tengah jalan. Nggak ada Tuhan. Takbir ke sana, gerb ke sini. Takbir jadi yel-yel. Iya, iya. Pelecehan, Pak. Sebenarnya agama-agama ini nggak bakal konflik. Oke. Agama itu jadi konflik apabila apa? Dipolitisasi. Terus apa? Ada pedagangnya agama. Dijual di warung. Nah, nenek-nenek ribut. Sebetulnya kalau nggak ada itu nggak ada ribut. Negeri kita ini damai. Dia menjual ayat. Ya, seperti kemarin. Maaf. Dukungan terhadap si Fulan. Oke. Masa seseorang dileberkan kitab suci? Ini kan sesat, Pak. Iya, iya. Sekalipun Jokowi, saya nggak berani menyandalkan kitab suci. Menurunkan derajat kitab suci. Bahaya. Ayat dijual. Saya memang melihat Anis ini. Keberadaan Anis ini saya lihat cuma ingin mecahkan KRI. Jadi terbelah bangsa ini. Serius. Karena begini. Lagi-lagi ke agama. Ada kesalahan dari kelompok-kelompok ini. Peribumi lah, sudahlah. Iya, iya, iya. Dia masih menganggap Islam itu Arab. Kayak novel Pak Mumin. Besok pakai sorban seenaknya. Besok nggak. Loh, saya nge-fane loh itu sama siapa tadi. Nge-fane ya, suruh mandi. Nah itu, inilah. Cucur aja. Mungkin negeri ini kalau nggak, Anis nggak mencalonkan dia selesai. Tidak ada, selesai. Tidak ada keributan. Besok anda kan mau kompetisi antara, misalkan Ganjar dengan Prabowo. Tidak pecah negeri ini. Wah, kalau saya mungkin berharap kepada seluruh partai semuanya lah. Ngetikin lah, kita berpikir untuk NKRI jangka panjang. Kawin lah, ini. Antara Ganjar dan Prabowo. Ini selesai negeri ini, insya Allah. Pak Prabowo tuh teduh saat ini semenjak deket Pak Jokowi tuh, dan Prabowo mungkin sudah melihat Jokowi. Udahlah. Kalau emang ini bisa duet bang, saya yakin Indonesia nih, mereka berdua nih bisa melanjutkan Kiprah Jokowi. Dan 10 tahun ke depan negeri ini maju. Saya khawatir tuh kalau Anis jadi presiden itu, ini kelompok radikal ini jadi kenceng. Dia beralasan. Waktu saya gubernur DKI, mereka diem. Lu pupuk ini. Ini besok jadi bang waktunya yang akan datang. Jadi penyerapan anggaran. Contoh dulu waktu SBY, dikasih leluas satu hilafah, sampai di Senayan. Era SBY aman. Tapi efeknya sekarang ini, yang berdampak bisa mecah NKRI. Orang-orang merasa kuat. Ada lagi bilang, katanya Anis ngasih izin gereja. Kok bisa berbalik waktu lawan Ahok, mengatakan kresen kafir? Yang pilih Ahok nggak boleh dipanggil. Jangan pilih. Kok terus di tengah jalan, izin gereja. Ini tipe-tipe orang munafik. Jangan pilih orang munafik. Ya, karena itu adalah bagian dari melondri dosa malalu. Melondri dosa masa lalu, katanya. Bahasa baru nih. Tapi bagi saya itu pemimpin nanti 2024, asal bukan Anis. Asal bukan Anis? Asal bukan Anis. Karena yang mencuatkan Anis ya. Kalau ganti Anis. Baru dicalonkan kan Anis. Kalau ganti Anis, yang tadi Jokowi menghentikan korupsi. Ganti Anis, akan jadi pasar korupsi terbuka lagi. Contohnya Jakarta kayaknya pernah terjadi. Nanti kelebihan bayar terus. Nah, nanti keluar lagi tuh pendakwahnya. Nopel bakmumin ini. Coba kemarin tuh, yang dikasih nama Yohanes tuh misalkan Gus Nuril atau Jokowi. Ya, misalnya Yohanes Jokowi. Oh, dengar di dalam. Ini penista agama. Ini kafir. Tapi begitu Anis, dilekat untuk Islam. Nggak apa-apa. Emang Tuhan jangkosnya nopel bakmuminnya. Nggak apa aja. Ini bersatu. Nanti NKRI ke depan semua aman. Seperti kemarin lah. Jokowi jadi presiden. Prabowo, Legowo mau jadi menteri. Dan Jokowi juga Legowo mau nerima jadi persahabat. Luar biasa. Kan ada perkataan. Apabila ada dua orang yang bersekutu, bersaing terus. Itu bersatu akan melahirkan kebaikan yang besar. Dan terbukti. Dan terbukti. Kelihatan mereka saling hormat. Kelihatan hari. Dengan Jokowi dan Prof. Boni. Saya ini duaran cinta. Saya ini nggak berharap apa-apa. Saya hanya kepingin apa. Besok anak cucu saya tuh nggak menangis. Hidup bahagia. Setelah-terah. Ini negeri ini kaya besar. Ini negeri kaya besar. Saya yakin kalau dipegang pemimpin nanti. Orang luar negeri itu tunduk sama kita. Kalau dulu kita kirim TKW. Nanti kita kirim TKW dari Arab malah. Amin. Terima kasih. Saya terlalu.